Strategi apa yang Pak Menteri lakukan untuk mengangkat kembali pamor beberapa olahraga yang sebetulnya dulu menjadi langganan Indonesia? Ya, saya kira dengan capaian 2018, kita harapkan nanti momentum 2020 ini menjadi tonggak sejarah besar bagi kita. Bahwa olimpiade yang selama ini puasa medali mas, maka akan kita sempurnakan di 2020 dengan perolehan medali mas yang lebih banyak lagi. Olahraga ini terkait dengan martabat bangsa, maka ketika pahlawan kita ini membawa olahraga, ayo kita sambut. Ada salah satu strategi yang kemudian pada era Pak Imam ini adalah pemberian bonus. Beberapa ada yang langsung dibayarkan, tapi sebentar, ada nggak yang belum dibayarkan? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Tahun ini setiap September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah menciptakan tagline olahraga bagi semua. Ayo olahraga, hashtagnya dimana saja dan kapan saja. Tetapi sudah sejauh mana olahraga membudaya di kalangan masyarakat? Lalu prestasi-prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh Indonesia di event-event dunia maupun di event-event regional ASEAN? Apa yang belum dicapai? Bagaimana nasib atlet yang sudah pernah berprestasi? Semua akan dijawab oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Sobat Medcom, bersama kita sudah hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Bagaimana kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kedua, setelah tahun lalu kita berbicara tentang Asian Games. Sekarang kita berbicara tentang Hari Olahraga Nasional. Karena ada beberapa hal yang menarik yang Pak Menteri sampaikan. Ingin menjadikan ini sebagai momentum, kali ini sebagai momentum kebangkitan olahraga. Seperti apa? Kenapa kok? Apa yang membedakan dengan Orna-Orna sebelumnya? Betul, ibarat ulang tahun sekarang ini jadi momen penting. Karena baru setahun lalu Indonesia punya hajat begitu besar, begitu indah yang telah menyatukan kita semua dengan prestasinya yang gemilang. Diakui. Diakui oleh dunia internasional, itu Asian Games dan Asian Paragames. Sudah pernah tentu momentum ini, momentum Haornas 2019 ini kita ingin bagaimana dari sisi pembudayaan olahraga, mungkin saja belum masif. Maka momentum tahun ini harus kita lebih masifkan kembali. Bahwa olahraga itu for all, untuk semuanya. Mulai dari anak-anak, keluarga, ibu bapak, kakek, nenek, semuanya harus kita gerakan untuk berolahraga. Iya, jadi hashtagnya kan kalau nggak salah, hashtag ayo olahraga, hashtag dimana saja, kapan saja gitu kan? Dimana saja, kapan saja kita harus beri. Artinya olahraga untuk semua. Untuk semuanya. Nah, apakah semata-mata karena memang kita sukses Asian Games, lalu kemudian kita menjadikan momentum ini, atau mungkin ada stepping lagi yang ingin dicapai? Ya, sesungguhnya step berikutnya adalah bahwa olahraga itu sudah menyatukan kita. Dengan Asian Games, Asian Paragim, sudah betul-betul kita ini sudah berhasil melepaskan ego sektoral kita. Ego sentris kita sudah kita lepaskan. Yang ada adalah kita mensupport, mendukung para pahlawan-pahlawan olahraga untuk berprestasi. Berprestasinya sangat gemilan. Itu artinya olahraga sudah betul-betul menjadi alat pembersatu bangsa, sekaligus olahraga menjadi martabat. Harga diri bagi bangsa ini untuk kita dukung, kita support. Karena di sana kita bisa mengibarkan berah putih, memandangkan lagu Indonesia Raya. Jadi ada satu kesatuan yang tidak bisa diputus. Bahwa dari sisi pemasalan, kemudian pembentukan atlet-atlet yang baik, sampai kemudian menguatkan karakter dan jiwa kita sebagai bangsa itu betul-betul ada dalam momentum. Tolok ukurnya apa Pak Menteri? Kalau kita ingin menilai bahwa, oh ini masyarakat masih harus digemakan lagi nih olahraganya. Tolok ukurnya itu di mana? Apakah semata-mata prestasi atau seperti apa? Ya, dalam hal kesehatan tentu tingkat kebugarannya seperti apa. Jadi bukan semata-mata sehat atau berolahraga, tapi tingkat kebugarannya seperti apa masyarakat ini. Tolok ukur dari hal yang paling dasar. Nah untuk melihat apakah dia bugar atau tidak tentu bisa kita lihat kan, bisa kita periksa secara langsung di mana-mana lah. Di mana-mana lah bisa. Di mana-mana lah. Di mana-mana lah. Terus ke semas yang paling dekat ya. Ya, nah lebih dari itu ketika kita berolahraga maka tentu semakin produktif. Kita semakin dinamis, semakin optimis, semakin kuat rasa solidaritas kesetia kawanan kita. Ya. Dan lebih dari itu juga bahwa dengan olahraga kita akan menuntun, mengajak anak-anak kita untuk punya karakter-karakter hebat di sana. Dia akan menjadi pemimpin yang baik bagi timnya, dia akan membentuk matak yang kuat, disiplin, kemudian menghargai, sportif, respect juga. Dan bahkan dia akan menjadi pemimpin, leader di tengah-tengah tim maupun pada saatnya akan terbentuk ketika di tengah-tengah masyarakat. Dia akan menjadi tim. Kalau dilihat dari perjalanan itu ya, perjalanan bagaimana proses perjalanan dari Pak Menteri telah lima tahun yang lalu diangkat menjadi Menteri sampai sekarang. Apa yang Pak Menteri sudah sangat puas dengan capaian pembudayaan olahraga ini? Dan apa menurut Pak Menteri yang masih harus dikejar lagi? Ya, tentu kita tidak akan pernah puas ya. Tidak akan pernah puas sebelum seluruh kita warga bangsa ini menjadikan olahraga sebagai pilihan hidup. Pilihan hidup. Pilihan hidup. Maka saya kira kita harus memilih olahraga itu sebagai bagian, dimanapun kita bergerak. Dimanapun nilai-nilai olahraga kita junjung. Ada sportifitas, fireplay, respect di sana, kita jalan tinggi. Nah, kita terus terang ingin bahwa seluruh masyarakat kita harus menghargai bahwa olahraga itu sekali lagi bukan hanya bergerak, tapi membentuk karakter, watak. Dan tentu akan mencintai negeri ini sepenuh hati. Mencintai negeri hubungannya apa? Ketika olahraga kita berprestasi, maka sudah berang tentu kita dengan bangga bisa mengatakan bahwa kita bisa mengungguli negara-negara lain. Saya simbol Indonesia. Saya simbol Indonesia. Merah putih bisa berdiri lebih tinggi daripada bendera negara lain. Nah, sekarang pilihannya adalah di Banjarmasin sebagai tempat untuk tahun ini. Kenapa ditunjuk Banjarmasin itu? Ya, Banjarmasin menurut saya tempat yang begitu bersejarah. Di samping hari ini punya gubernur yang sangat mencintai olahraga lahir batin. Tidak hanya soal kebijakannya yang memberikan dampak luas lewat regulasi, lewat penganggaran, maupun support kepada para atlet. Tapi dirinya sendiri sebagai atlet. Jadi Pak Gubernur Kalimantan Selatan ini juga karateka. Karateka? Ya, di Banjarmasin ada sungai yang menurut saya sangat bagus sekali. Oh ya, yang di atas sungai? Di atas sungai. Tidak hanya ketika kita melihat orang berjualan di atas sungai. Ya, sayur. Tapi kita ingin nanti bagaimana sungai ini bukan hanya pemisah tapi perekat. Karena kita akan coba modifikasi antara seberang sungai nanti ini. Untuk kita jadikan tempat pertunjukan, perhelatan. Sampai kemudian kita akan coba tampilkan olahraga air di sana. Ya, dayung misalnya ya. Dayung, misalnya di sana ada paddling mungkin dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari beberapa tol ukur tadi Pak Menteri ketika sampai pada titik itu, saya tadi bertanya Pak Menteri sudah puas atau belum puas. Sebetulnya target Pak Menteri yang paling, Pak Menteri impikan itu bagaimana? Ya, dalam hal pemasalan seperti tadi. Yang kedua dalam hal penguatan olahraga pendidikan, bagaimana sekolah-sekolah kita harus memberikan ruang yang luas bagi mata pelajaran olahraga maupun gerakan-gerakan olahraga. Nah, itu harus dilakukan secara lebih maksimal hari ini. Sehingga penempaan atlet-atlet itu tidak hanya bersumber dari masyarakat atau keluarga, tapi juga bersumber dari pendidikan. Dan itu harus dilakukan secara bersama-sama bagaimana kurikulum kita harus memberikan ruang yang kuat bagi olahraga. Mungkin bisa jadi salah satu alat atau alasan kelulusan itu manakala satu anak ini bisa menguasai cabang olahraga. Apapun lah ya? Apapun itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, tentu kita ini punya cabang olahraga yang khas Indonesia. Asli Indonesia yang sekarang sudah diajarkan, diakui oleh dunia internasional. Bagaimana cabang olahraga kita ini bisa menjadi sport olimpik, yaitu pencaksilat. Pencaksilat ya. Lebih dari itu, tentu kita sudah dipercaya menjadi tuan rumah multi-event di level Asia. Saya kira kita akan puas kalau kita jadi tuan rumah olimpiade. Nah, jalan menapai ke situ kan sudah dimulai, Pak Menteri, beberapa saat yang lalu. Kira-kira progresnya bagaimana? Sampai sejauh ini memang kita baru melakukan komunikasi dan penguatan para duta besar-duta besar kita untuk berkomunikasi dengan negara-negara sahabat karena menuju olimpiade itu harus bidding dulu. Nah, 2020 awal kami akan bentuk panitia bidding nanti. Kami akan melibatkan seluruh kementerian, tentu KONI, KOI, cabang olahraga akan kami libatkan di sana. Dan tentu komandannya nanti ini, Kemlu, bersama KOI nanti ini untuk meyakinkan IOC maupun negara-negara IOC itu. Bahwa Indonesia layak. Bahwa Indonesia layak. Dan saya kira kelayakannya bukan semata-mata statement saja, tapi Sudha Proven dan Presiden Thomas Bach juga pernah menyaksikan kan di penutupan Asian Games. Saya kira itu modal penting. Bahkan kemarin kan sempat diberitakan kalau sampai kemudian Qatar batal menjadi tuan rumah pihak dunia Indonesia pun siapa. Katanya begitu, tetapi meskipun itu bukan perkara gampang. Nah, ada beberapa olahraga tradisional yang tumbuh di kalangan masyarakat kita. Tetapi dia belum menjadi semacam apa ya, dilengkapi oleh metode dan seterusnya. Sementara di beberapa olahraga lain sudah sangat modern. Pak Menteri bahkan setahun yang lalu ketika berbincang-bincang di Newsmaker juga, mengatakan bahwa salah satu tingkat Pak Menteri adalah bagaimana ada setiap dokter yang betul-betul khusus mengatasi soal itu. Lalu ada di, sudah dilakukan adalah bagaimana memeriksa makanan, tingkat gizinya dan sebagainya. Nah, nasib olahraga-olahraga tradisional itu kayak gimana? Saya kira ketika kita bicara tentang olahraga dalam pendekatan sains, tidak boleh kita pisahkan antara olahraga tradisional, pendidikan dan prestasi. Semuanya harus dilakukan pendekatan ilmu pengetahuan. Termasuk dulu pencah silat kan juga tradisional awalnya. Pencah silat. Saya kira sekarang karena pencah silat sudah masuk ke olahraga prestasi, maka tidak boleh tidak harus ada pendekatan pengetahuan ilmu atau sains. Nah, di mana soal gizi, nutrisi, psikologi, sampai soal otot, tulang, dan soal-soal yang lain, saya kira memang harus pendekatan modern. Itu tidak bisa dihindarkan. Karena pada saatnya kita juga harus memastikan bahwa mencari atlet itu bukan ketika jadi. Tapi sejak dini menurut saya, kita turunkan para pakar yang bisa melihat. Apakah sejak usia lima tahun atau bahkan sebelumnya sudah bisa dipotret tentang ototnya, tulangnya, maupun soal psikologi yang lain, soal fisik dan kemampuan yang lain. Nah, saya kira ke depan kita sebagai negara besar yang akan maju seperti ini, maka harus melakukan hal besar seperti itu. Nah, strategi apa sih? Ini soal prestasi ya, prestasi dunia internasional. Strategi apa yang Pak Menteri lakukan untuk mengangkat kembali pamor beberapa olahraga yang sebetulnya dulu menjadi langganan Indonesia? Bulu tangkis lah kita bicara soal bulu tangkis. Tahun lalu saya bertanya karena Butet mau pensiun. Pak Menteri, oh saya tidak khawatir karena banyak bibit belu tangkis. Apa strategi Pak Menteri untuk menjaga ini? Menjaga agar olahraga kita yang sudah memiliki pamor ini bisa tetap terjaga? Ternyata menjaga lebih sulit daripada... Nah, itu persoalannya. Ya, kami masih sangat optimis lah dengan cabang olahraga bulu tangkis contohnya. Atau sekarang ada angkat besi, para layang, atau panjat tebing. Ini sudah jadi spot olimpik itu. Atletik juga ya? Atletik apalagi. Saya kira dengan semangat Asian Games kemarin, tentu saya melihat suasana kompetisi antar cabang olahraga untuk melahirkan prestasi itu sangat luar biasa sekali. Tetapi pembuktiannya memang tidak cukup hanya mengandalkan super series atau series-series di cabang bulu tangkis katakan Allah. Karena masih ada piala dunia maupun di olimpiade. Nah, pembuktian tertinggi nanti di olimpiade. Tahun depan ya? Tahun depan. Apakah ketika Owi Butet berpisah, Butet pensiun tinggal Owi bersama pasangannya ini mampu melanjutkan itu? Atau ada... Atau regenerasi. Regenerasi. Atau mungkin pasangan lain nanti yang akan menjadi juara di olimpiade itu. Nah, tetapi menurut saya kan tidak cukup kita mengandalkan mereka yang sudah jadi. Bagaimana sekarang pembibitan, pemasalan, regenerasi harus disiapkan dengan baik. Karena kami siapkan kebijakan untuk SEA Games 2019 ini bahwa 60% di SEA Games Filipina nanti yang berangkat adalah atlet junior. Oh, 60% ya? 60%. Kenapa? Karena kita ingin lebih banyak lagi atlet junior yang punya pengalaman bertanding internasional. Tapi risikonya nanti kalau kita medalinya kurang memenuhi target seperti apa? Tentu kami tidak menanjutkan medali. Karena SEA Games menurut saya murni kita hanya ingin menghormati negara-negara di ASEAN. Oh gitu. Dan SEA Games itu dalam hal penentuan cabang olahraga dan nomor pertandingan, betul-betul otoritas tuan rumah. Iya, betul. Maka tuan rumah itu bisa menentukan cabang olahraga yang memiliki potensial medali. Indonesia pernah melakukan 2011. Dengan sepatu roda dan seterusnya. Sepatu roda dan seterusnya. Akwatik. Dan banyak hal yang tidak dimiliki negara-negara lain. Tentu kita menuai penilaian, baik yang positif dan negatif. Nah, karena ini bukan satu batu lompatan menuju SEA Games, apalagi Olimpiade. Karena tidak dinilai, tidak ada nilai atau poin yang bisa masuk ke Olimpiade. Maka itu SEA Games menurut saya, ini bukan lagi alat ukur untuk menilai apakah kita sukses atau tidak. Itu sudah disampaikan kepada otoritas? Saya sudah menyampaikan berulang. Bahkan tadi di rapat kerja DPR kami sudah menyampaikan itu. Menyampaikan lagi. Menyampaikan lagi. Karena apa? Kita pernah jadi tuan rumah SEA Games. Ya. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Prestasi. Maka kita harus merubah mindset kita. Kita harus naik kelas. Kelas kita bukan lagi PON atau SEA Games, tapi sudah SEA Games. Olimpiade. SEA Games, Olimpiade. Dengan menaikkan kelas, maka posisi SEA Games juga harus menjadi penyemai bibit, menambah jam terbang. Betul. Seperti hanya PON juga, penambah jam terbang. Kadang-kadang kan masyarakat tidak mau tahu itu Pak Menteri. Harus diberitahu. Ya kan beberapa saat yang lalu ketika kita selalu dibanding-bandingkan di level ASEAN bahwa SEA Games kita begini-begini. Rupanya memang karena tidak ada penjelasan yang memadai seperti ini. Betul. Karena ingin jadi juara di SEA Games tentu kita harus tahu bagaimana strategi tuan rumah untuk mengalokasikan cabang olahraga dan nomor pertandingan. Bahkan sampai berapa nomor itu yang pokoknya yang kemampuan dia untuk mendulang masa. Betul. Belum lagi kemudian penentuan masyarakat juri. Tuan rumah betul-betul punya otoritas untuk itu. Jadi nanti ini 60 persen ya? 60 persen kita harapkan dari atlet junior. Nah dengan risiko seperti itu kan kita sudah jelas fokusnya ya. Fokusnya kita menaikkan kelas. Olimpiade juga jangka pendek tahun depan. Tahun depan 2020. Nah sampai saat ini persiapannya seperti apa? Alhamdulillah semuanya berjalan bersama-sama. Karena memang dari sisi fasilitasi maupun penganggaran dari kementerian itu memang untuk platnas SEA Games sekaligus Olimpiade. Bagi spot olimpik maupun bagi cabang olahraga dan nomor-nomor pertandingan yang potensial ke Olimpiade. Nah disitu kita akan terus mendorong bahwa pendanaan dalam platnas itu harus betul teralokasi dengan pasti. Mana yang untuk mengejar poin Olimpiade, mana yang hanya untuk persiapan SEA Games. Dan itu sudah dipetakan ya? Sudah dipetakan. Sudah dipetakan. Tapi kita juga maklum karena tidak semua cabang olahraga itu percaya diri untuk bisa mengejar poin Olimpiade. Makanya fokus di SEA Games. SEA Games ya. Nah ada salah satu strategi yang kemudian pada era Pak Imam ini adalah pemberian bonus. Nah banyak orang mengatakan waduh ini luar biasa sekali. Karena Medkom yang mendukung. Bonusnya luar biasa. Dan beberapa ada yang langsung dibayarkan. Tapi sebentar, ada nggak yang belum dibayarkan? Alhamdulillah semuanya sudah terbayar. Semuanya sudah ya, tunai. Sudah terbayar dari tunai. Dan ini upaya luar biasa dari kita semua atas bimbingan sekaligus perintah Pak Presiden Jokowi, Pak Pres JK. Bahwa bonus harus diberikan sebelum keringat kering. Nah itu yang kita ingat. Termasuk untuk bonus single event. Seperti hanya kemarin, si Hendra Aksan kembali juara dunia. Tentu kita langsung kasih bonus. Ya tentu mungkin hari ini sudah cair. Artinya tidak seperti yang kemarin-kemarin yang butuh waktu 3 bulan, 4 bulan. Sekarang luar biasa. Saya dibantu oleh deputi saya, asli deputi, staff-staff saya yang luar biasa. Bekerja keras yang malam untuk itu. Akhirnya bonus bisa tepat waktu. Memberikan bonus sepanjang itu, ini mengulang pertanyaan lagi sebetulnya tahun lalu. Kan juga bukan perkara yang mudah, karena anggaran juga terbatas. Apa strateginya? Jauh hari kita sudah punya target memang. Untuk katakanlah sea game, asian game, olimpiade, maupun single event, ini sudah kita punya target. Kira-kira coba olahraga apa yang potensial menjadi juara dunia di Asia. Dan dari target itu tentu kita mengologisikan anggaran. Bahwa pada saat ekskusi anggaran itu kurang, nah disini saya terima kasih kepada Menteri Keuangan yang sangat baik hati sekali beliau. Khusri Mulyani ini, setiap anggaran bonus kurang, pasti beliau langsung memberikan bantuan itu. Karena semua sepakat atas arahan Presiden bahwa inilah bentuk penghargaan dari negara, dari merentah kepada para pahlawan olahraga. Termasuk nanti di HAORNAS ini juga akan kami berikan penghargaan kepada atlet, pelatih yang mungkin kemarin tidak menjadi juara di level dunia, Asia, tapi single event. Atau mungkin tenaga-tenaga pelatih, pendidik, atau beberapa kriteria nanti. Yang mereka yang berhikmat terhadap olahraga. Yang berhikmat terhadap olahraga. Jumlahnya sampai berapa orang yang akan mendapatkan penghargaan? Kurang lebih sekitar 90 orang. Dan itu sudah melewati seleksi. Kami libatkan banyak komponen masyarakat untuk menjadi tim, panselnya gitu ya, untuk menyeleksi beliau-beliau itu. Nah sekarang kan isu beberapa tahun yang lalu, meskipun sekarang sudah mulai berkurang. Karena atlet ketika mereka masih muda berjaya, kemudian ketika masa tua terlunta-lunta. Ada yang jual piala, jual medali, dan sebagainya. Akhirnya ini kita sudah tidak menemukan itu karena sudah ada formula. Alhamdulillah. Nah, strategi seperti itu nantinya seperti apa? Masih diberikan strategi seperti apa lagi? Kami sudah mengikat dengan peraturan menteri. Semoga peraturan menteri ini dilanjutkan, bahkan disempurnakan dengan pemberian bonus-bonus yang lain maupun penghargaan yang lain. Bahwa atlet berprestasi itu tidak hanya level internasional, Asia maupun Asia Tenggara. Di level nasional pun harus diberikan penghargaan. Baik oleh merintah pusat maupun oleh merintah daerah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita semua ini mengikat dalam satu tekad bahwa setiap tahun anggaran harus kita siapkan bonus. Baik di APBN maupun di APBD kepada para atlet itu. Nah, kalau ini terjadi saya kira kita tidak akan menemukan lagi pengalaman atlet yang sampai menjual medali dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, sesungguhnya kami, kita ini ingin ketika pahlawan olahraga pulang, itu yang menyambut bukan hanya merintah. Tapi masyarakat, dunia usaha, sponsor, dan orang yang berkelebihan untuk memberikan bonus pada mereka. Saya ingin sekali kemarin dengan juara dunia bulu tangkis dari India, sampai di negaranya, luar biasa. Disambut dengan gegab gemita. Yang tunggal putri ya? Yang tunggal putri itu. Disambut dengan gegab gemita dan kurang lebih mereka dapat bonus 200 miliar. Dari masyarakat, dari negara, dari perintah. Dari dunia usaha. Itu yang saya maksud bahwa olahraga ini terkait dengan martabat bangsa. Maka ketika pahlawan kita ini membawa olahraga, ayo kita sambut, kita berikan bonus, perhatian. Dan tidak cukup pemerintah menurut saya. Tapi siapapun, ini sudah waktunya. Agar mereka semakin giat lagi dan diikuti oleh atlet berikutnya untuk bisa berprestasi. Ini akan digemakan di H. Ornas tentunya ya. Bagaimana relasi antara olahraga dan martabat bangsa ini. Karena sebagian orang kan masih menganggap bahwa ya olahraga sebagai sekedar hobi. Karena masa-masa lampau negara masih minim hadir di dunia olahraga. Nah sekarang ketika olahraga sudah diberikan apresiasi seperti itu, pasti ada dong tuntutan, keinginan, kehendak, prestasi tentu saja. Nah capaiannya kira-kira tahun berapa kita ingin menjadi sebuah bangsa yang unggul dengan olahraga yang beberapa olahraga yang juara itu. Ya saya kira dengan capaian 2018, kita harapkan nanti momentum 2020 ini menjadi tonggak sejarah besar bagi kita. Bahwa olimpiade yang selama ini puasa medali mas, maka akan kita sempurnakan di 2020 dengan perolehan medali mas yang lebih banyak lagi. Biasanya kan bulu tangki satu gitu ya. Angkat besi. Angkat berat. Angkat berat, maaf. Bisa jadi nanti dari atletik atau panjat tebing, saya kira kita akan punya harapan untuk itu. Dan yang kedua 2022 nanti, Asian Games di Cina. Maka ini juga menjadi pembuktian bagi kita bahwa kita betul-betul ingin mempertahankan empat besar. Kendhati bukan tuan rumah. Kendhati bukan tuan rumah. Karena itu sebagai pembuktian bahwa kita memang hebat, memang dahsyat, memang berjaya kita dimanapun. Ketika multi event olimpiade maupun Asian Games itu. Nah, sekarang kan ke depan ini kan masih akan banyak event-eventnya seterusnya. Tapi kan paling tidak nanti kan kita berhadapan dengan situasi politik bahwa, ya kemarin sempat rumors, ada rumors misalnya, ada pemisahan antara kepemudaan dan keolahragaan. Mungkin Pak Menteri pernah dengar seperti itu. Nah, kira-kira itu nanti mengganggu atau tidak? Saya kira nomenklatur atau portofilio apapun nantinya itu tidak akan merubah tekad dan semangat itu. Karena saya melihat Pak Jokowi Presiden betul-betul punya perhatian yang amat sangat luar biasa. Kalau toh ada pemisahan, itu mungkin cara Pak Presiden Jokowi untuk agar olahraga ini diurus lebih fokus lagi, lebih serius lagi, lebih dahsyat lagi. Karena sekarang kan masih ada urusan pemuda, urusan olahraga, gitu. Nah, saya kira kalau toh nanti terjadi pemisahan, maka itu cara Pak Presiden untuk agar olahraga ini lebih bisa diurus, lebih serius, lebih detail lagi dengan penganggaraan. Apapun kan yang penting sistemnya ya, sistemnya sudah dibuat. Sistemnya dan tekad sekaligus kehendak. Kehendak Pak Presiden dan seluruh eti Indonesia luar biasa. Kita sudah perjaya di Isinggi. Maka kehendak ini, tekad ini, pasti akan lebih dahsyat lagi nanti. Termasuk tadi itu mengunci dengan peraturan Menteri. Peraturan Menteri. Soal bonus dan seterusnya. Betul. Nah, itu Menteri siapapun nanti nggak akan berani ngotak-ngotik. Ya, lebih dari itu menurut saya nanti harus dinaikkan levelnya. Betul. Tidak hanya di peraturan Menteri, tapi bisa jadi di peraturan Presiden. Atau bahkan ada Undang-Undang Atlet. Kami pernah ngusulkan ke DPR. Harus dibentuk Undang-Undang Atlet. Undang-Undang Olahraga? Belum mengakomodasi. Ada. Olahraga sangat umum sekali karena itu menyangkut pemasalan dan lain sebagainya. Ya, ya. Tapi ini Undang-Undang Atlet. Undang-Undang Atlet itu betul-betul fokus kepada individu atlet. Bagaimana ketika pra, proses, dan bahkan pasca. Pasca jadi atlet itu negara mau hadir seperti apa. Memberikan penghargaan kaya apa. Contohnya di negara lain sudah ada ini. Kami belum masuk ke sana. Tetapi menurut saya sangat ideal sekali. Saya ambil contoh katakanlah bagaimana olimpian kita yang pernah menjadi juara-juara olimpiade. Yang mungkin kita melupakannya. Karena apa? Secara regulasi, kami tidak bisa untuk memberikan penghargaan kepada olimpian tahun 70-an, 80-an. Tapi apapun, olimpian sudah berjasa bagi negeri ini. Susi-santi contohnya, berjasa bagi negeri ini. Tapi, apa yang diberikan oleh negara hari ini? Padahal kehadiran olimpian itu betul-betul akan menjadi motivator, inspirator, sekaligus pendorong bagi atlet yang muda-muda, yang junior ini bisa berprestasi seperti mereka di saat keterbatasan yang mereka alami. Mereka terbatas dari si akomodasi, fasilitas, bonus, dan bahkan mungkin fenomena susi kan sempat disangsikan keluarga negaraannya. Betul, betul. Tapi tetap mereka berjuang untuk meraput. Karena dulu kan soal keluarga negaraan, soal etnik itu kan masih menjadi problem yang luar biasa. Betul. Kendati pun dia sudah memberikan prestasi. Nah, undang-undang atlet ini sekarang masih dalam tahap wacana Pak Menteri sendirikah? Atau sudah ada iseng-iseng misalnya untuk mengumpulkan para ahli? Kami sudah bicara dengan DPR. Oh, sudah bicara? Dalam repat kerja. Memang disepakati sebaiknya ini inisiatif DPR. Inisiatif DPR ya? Tentu saya memahami kondisi DPR karena akhir periode dan seterusnya. Nah, semoga di periode yang akan datang ini betul-betul menjadi prioritas. Dan saya berharap ini dipercepat sehingga para olimpian kita ini punya masa depan, punya harapan. Sekaligus negara bisa memetakan apa yang bisa diberikan oleh negara. Karena saya ambil contoh ketika atlet Asian Games diangkat sebagai penegeri sipil, tentu para olimpian maupun atlet Asian Games yang sebelumnya tentu juga mestinya juga harus kita berikan perhatian. Yang kalau nggak sama mirip lah ya. Tapi kan tidak ada regulasi. Saya pernah buat kebijakan memberi tunjangan hari tua kepada olimpian seumur hidup dengan peraturan menteri. Tapi? Tapi waktu itu hanya berjalan setahun. Dan waktu itu kita berikan per bulan bagi peraih meraih limas itu 15 juta, 10 juta, dan 5 juta. Nah, itu berjalan setahun. Tapi setahun berikutnya kami diingatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Mana candolan hukum yang lebih kuat dari itu. Karena tidak ada istilah tunjangan hari tua itu. Yang ada adalah pensiun. Pensiun pun harus ASN, harus PNS. Maka mungkin opsinya nanti, meskipun dari sisi umur, karena ASN itu harus 35 tahun minimal, mungkin kalau ada undang-undang atlet mereka akan bisa diangkat secara lebih mudah lagi. Ya kan atlet kan rata-rata misalnya kayak bulu tangkis, 35 sudah harus sebentar lagi pensiun gitu kan. Nah, dengan ada undang-undang itu maka ini sesuatu yang menarik. Lalu, inisiatif tentu saja kan ini DPR baru mudah-mudahan. Tetapi paling tidak, apakah kira-kira Pak Menteri siap untuk membantu DPR? Pak Menteri kan juga dari luar, dari dalam kita siap. Karena ini demi mesan depan Indonesia dan tentu martabat. Jadi komitmen Pak Menteri ya? Insya Allah. Maksudnya dari luar atau dari dalam gitu kan? Bismillah. Bismillah. Nah, sekarang mau saya tanya, waktu posisi Pak Menteri dari luar gitu kan di ngurus partai, ribet mana sih antara ngurus partai dengan ngurus kementerian olahraga ini? Ya, karena tugas mas, maka tentu saya laksanakan sepenuh hati. Kalau bicara ribet itu kan sawang-sinawang kata orang Jawa. Orang bisa melihat, oh ini enak banget posisi ini. Tapi yang ngerjain, wah ini kok susah banget. Dan seterusnya, menurut saya sama saja. Karena di partai waktu itu tentu saya harus membantu Ketua Umum, Cak Imin untuk melakukan konsolidasi massal dengan segenap kekurangan. Apalagi waktu itu dituntut untuk ada terobosan soal inovasi-inovasi teknologi dan sebagainya. Tentu itu hal. Sebagai sekjen kan ya? Sebagai sekjen. Urusan dapur memang. Ngurusin dapur ya. Ngurusin dapur. Nah, demikian pula di olahraga saya kira betul-betul menjadi tumbuhan masyarakat. Bila mana sukses, tentu itu sukses bersama. Semua bergembira, bertepuk tangan, bahkan tidak sedikit yang juga bertepuk dada. Tapi ketika gagal. Ngelus dada. Ngelus dada dan pasti mempora nih. Ngelus dada. Tentu kita harus menyiapkan diri seperti itu. Dan saya percaya karena mental atlet itu kan mental yang sangat kuat. Mereka biasa jadi juara. Juga ya siap-siap untuk kalah dan sebagainya. Tentu tidak merubah mimpi. Tidak merubah cita-cita. Pasti ingin meninggikan berah putih setinggi-tingginya. Menjadi menteri olahraga pun akhirnya spiritnya juga spirit atlet juga. Yang ikutin lah pokoknya bagaimana mereka berjuang. Karena mereka tidak hanya berjuang tapi berkorban. Nah bukankah menjadi menteri pada era Pak Jokowi ini enggak enak banget. Bila dibandingkan dengan menteri sebelum-sebelumnya. Saya tidak bisa membandingkan karena belum pernah jadi menteri sebelumnya. Kan konon katanya kan menjadi menteri Pak Jokowi ini apa ya. Dituntut untuk terus kayak dilejut kerja-kerja terus gitu kan. Enggak ada kesempatan tuh leha-leha gitu. Saya kira seharusnya begitu memang. Oh memang seharusnya begitu ya. Karena urusan negara itu pasti 24 jam. Lebih bahkan. Maka kita dituntut untuk setiap saat melakukan tugas-tugas itu dengan sebaik mungkin. Saya kira ini suasana yang bagus sekali lah. Dengan model Pak Jokowi seperti ini. Saya kira para pemuda kita tentu dituntut untuk setiap saat kita harus berpikir. Dan ketika kita berpikir maka tentu kita akan semakin mudah untuk mencari solusi, mencari opsi. Nah sekarang pesan apa yang Pak Imam ingin sampaikan pada publik maupun siapapun olahraga untuk siapapun yang nanti akan memangku jabatan sebagai menteri olahraga. Ya bisa saja Pak Imam lagi kan. Apa siapapun. Kalau bagi Pak Imam berarti pesan buat Pak Imam sendiri kan kira-kira begitu. Apa yang kira-kira harus dicapai nanti ke depan ini sebaiknya. Ya saya kira pemasalan, pembudayaan, dan menjadikan spirit olahraga milik semua itu harus didorong secara terus menerus. Dan kita harus kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa ini. Tidak cukup kemenpora, tapi kemenpora menjadi bagian penting untuk menggerakkan secara bersama-sama. Dan olahraga harus masuk ke relung-relung kehidupan. Baik secara fisik maupun nilai-nilai olahraga itu sendiri. Harus sportif, harus fair play, respect, dan seterusnya. Membentuk manusia lah ya. Membentuk manusia, siap dipimpin, siap memimpin, siap di depan, siap di belakang, siap menang, siap kalah. Pokoknya akan ada mental yang cukup kuat di situ. Lebih dari itu tentu tugas-tugas berikutnya adalah bagaimana prestasi olahraga harus lebih menonjol lagi. Asian Game kita peringkatkan 4 di 2012. Berarti di Asian Game 2022 kita bertahan di ranking 4 itu. Setidaknya ya. Standarnya di sana. Di Olimpiada 2016 di Rio de Janeiro kita dapat satu benar limas. Maka di Olimpiada 2020 di Tokyo kita setidaknya bisa bertahan. Tapi saya yakin bisa lebih dari itu. Lebih dari itu. Maka di sini butuh kehadiran pemimpin, butuh kehadiran menteri yang tidak boleh lelah, tidak boleh sakit, tidak boleh flu, tidak boleh menyerah, dan tidak boleh larut dan bahkan lari dari badai. Harus dihadapi badai itu. Karena spirit olahraga itu menghadapi tantangan. Nah di sini letak tantangan menteri terbaru. Menterinya harus diukur. Diukur dengan kualitas maupun kuantitasnya. Harus hobi bulu tangkis. Hobi olahraga lah ya. Yang penting itu. Akan menjadi lucu kalau menteri olahraga tapi sakit-sakit tanahan kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Menteri atas kesempatannya. Senang sekali kita, Alhamdulillah. Ya, hari olahraga nasional tahun ini betul-betul menjadi momentum. Bagi kita untuk membuat olahraga ini inklusif. Olahraga ini menjadi milik semua. Dan kemudian karena dari olahraga ini kan martabat bangsa bisa semakin terbentuk. Integritas bangsa juga bisa terbentuk kan kira-kira gitu. Manusia unggul apalagi bisa terbentuk. Manusia yang haus akan prestasi juga terbentuk. Nah sayang sekali Sobat Medkom, pembicaraan menarik ini harus kita akhiri. Tetapi jangan khawatir kita akan ikuti Pak Menteri nanti di hari olahraga nasional. Dan di event-event berikutnya bagi kita untuk terus membudayakan olahraga. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video kami di Youtube, di Facebook, juga di website medkom.id. Saya Abdul Qahar Mohon pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video kami di Youtube.